kembali menyapa Sobat Banjarmasinpos saat ini posisi jurnalis Banjarmasinpos Kota Barung berada di desa di Rigahayu tepatnya di RT10 kecamatan Pulau Laut Utara yang mana di lokasi ini saat ini sedang ada kegiatan Kota Baruyo masyarakat memperbaiki jalan di sekitar lingkungan yang mana hal ini dilakukan oleh warga setempat yang dipimpin oleh ketua RT10 melakukan perbaikan jalan lingkungan dengan cara menutup lubang-lubang yang ada di beberapa titik di lingkungan tersebut sebagaimana yang diketahui kondisi jalan sebagian sudah berlubang karena memang kondisinya kondisi awalnya itu dari cor atau betonisasi namun seiring dengan waktu kondisi jalan pun sudah mulai berlubang dan cukup mengganggu kenyamanan warga khususnya yang berada di sekitar lingkungan RT10 desa di Rigahayu kecamatan Pulau Laut Utara ini mungkin bisa kita lihat kegiatan yang dilakukan masyarakat ya perlu kita informasikan juga kepada Sobat Pipos kegiatan yang dilakukan masyarakat ini secara Royal Royal yang dipimpin ketua RT sempat ya cukup menginspirasi cukup menjadi contoh karena mana kita ketahui antara ketua RT dan masyarakat tempat cukup bersinergitas yang melakukan perubahan perbaikan jalan pengecoran mungkin kondisinya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dan kita ketahui pula bahwa untuk perbaikan ini masyarakat harus tidak hanya tidak hanya untuk goter royong dalam hal tenaga namun juga bateri maupun sumber dana yang terlihat di lokasi ini akan ada ketua RT yang sedang melakukan pengawasan atau mungkin menakhodai kegiatan yang sifatnya goter royong mungkin sedikit bisa kita tanyakan terkait dengan kegiatan ini Pak ketua RT bisa dijelaskan untuk kegiatan hari ini Bapak Alhamdulillah untuk hari ini kita melaksanakan kutuan royong khususnya RT sepuluh di Jalan Kenangan Jangan Kenari terkait masalah jalan perbaikan jalan ini dikibatkan karena dikikis oleh air hujan sehingga kita mengikatkan apa eh ada beberapa warga yang jatuh bergeneraan sehingga pada hari ini Alhamdulillah atas persamaan dengan warga dengan bantuan warga dan bahkan ada beberapa bantuan di luar membantu membelikan semen pasir dan sebagainya sehingga bisa terlaksana pada hari ini Pak kalau untuk hari ini saya juga ada kontribusi daripada PBI Ketua PBI Kabupaten Kota Baru Pak akan memberikan juga pasir dan semen untuk memperbaiki jalan kita ini Pak kalau jalan ini statusnya memang milik desa atau gimana Pak eh ini milik desa karena sebelum ada perumahan ini eh lebih dahulu jalan masyarakat setelah itu baru terbangun ini beberapa perumahan yang ada eh perumahan eh komplek KPKN kas anggaran eh membangun di area jalan masyarakat ini dan Alhamdulillah eh KPKN juga mengerti dan memahami eh sehingga tidak menutup akses jalan gang Kenari ini Pak sebelumnya eh pernah nggak disampaikan eh terkait dengan kerusakan ini ke pada desa Bapak artinya diusulkan untuk dilakukan perbaikan pernah nggak eh sebelumnya Alhamdulillah sudah berapa kali sudah diperbaiki dan waktu jaman almarhum Pak Bahadian Nur juga kita perbaiki sudah hampir empat tahun kita perbaiki dan Alhamdulillah ini baru hati baru tahun ini yang rusak dan Mesrembang kemarin juga kita usulkan untuk Papen meminta Papen tapi karena untuk sementara ini daripada berbahaya jadi kita perbaiki dulu untuk sementara mudah-mudahan ada anggaran desa untuk membantu ini terima kasih Pak RP dengan Pak siapa Pak hartawan eh demikian tadi kutipan kita dengan ketua RP 10 desa Dirgayu Kecamatan Pulau Laut Utara yang mana kegiatan ini atas kebersamaan masyarakat baik itu dari tenaga maupun dari sumbangan yang dikumpulkan dari beberapa pihak baik itu masyarakat sekitar lokasi maupun eh masyarakat di luar lingkungan RP 10 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih